Nama Tos, nama Tos, nama Tos. Video detik-detik sebuah pesawat melintas di antara roket Hamas beredar di media sosial pada Senin 11 Desember 2023. Pesawat tersebut sebelumnya terbang saat roket-roket Hamas diluncurkan menuju Tel Aviv. Dalam situasi menegangkan itu, pesawat Arkea Airlines yang terbang dari Eilat mencoba untuk tetap tenang. Meski nyaris terkena serangan roket, pesawat akhirnya berhasil mendarat di bandara Ben-Gurion. Ex-komandan Angkatan Udara Israel Ben Eliahu mengatakan pesawat berpenumpang sangat beresiko terkena roket. Sebab kecepatannya tidak seperti jet tempur yang bisa dengan mudah menghindari roket atau drone. Ikuti terus berita ketua lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. You malek Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia